Halo guys, balik lagi bersama gue dan kali ini kita nyobain Contersite Global ya Nah di Contersite Global itu kemarin gue baru banget download ya dan gue sempet pre-register sebelumnya Walaupun kalian gak sempet pre-register sebelumnya, disini tuh ada event ya Eventnya itu 160 kali gacha ya, jadi kalian bisa nge-gacha ini 160 kali Dan yang ada di sebelah sini ya untuk Open Beta Special Conters Only ya Nah kalian bisa dilihat disini ya Nah disini ada probabilitasnya ya untuk karakter SSR Dan disini isinya gak jelek-jelek semua ya guys, disini tuh banyak yang bagus Contohnya kayak misalkan si Xiaolin ya, Xiaolin bagus, terus si Gayun bagus ya Gagayun Gagayun ya Terus disini ada Oh gak salah si Sylvie, bentar bukan Sylvie ya ya Supporternya Oh ya ini Evelyn Keller bagus banget Termasuk GoTier juga ya Atau SSS Tyre ya Atau SSS Tyre ya, Evelyn Terus si Gayun, terus Xiaolin Terus ada si Shinatsu, oke ya Ada si Nanahara Chifuyu juga, ini gue pake banget Ini bagus banget ya, si Nanahara Chifuyu oke banget sih Dan SR-nya tuh ada Apa lagi ya kemarin Oke, jadi gak ada lagi ya Yang bagus menurut gue itu sih Soyeon, Soyeon juga oke sih guys Gaget-jelek banget Oke ya Nah jadi kalian bisa dapet banyak SSR ya Dari sini kalau kalian mau langsung main ya Ini karena eventnya tuh cuma 23 hari Dan disini ada bannernya juga ya Nah ini ada bannernya yang bagus Itu ada Rosaria Leverid nih Leverid Ini gue udah dapet Kemarin gue baru aja ya dapet 50 atau 60 kali ya Ini ada PT-nya juga ya Jadi kalian 150 kali gaca Kalian fix dapet ini ya Ini ada PT-nya 150 Dan lumayan gede ya Ini ada Karin Wong Ada Layumi Ada White Rabbit Nah White Rabbit ini isinya ada Kita bisa lihat ya Isinya disini Nah disini yang bagus banget tuh Yang Harim ya Yang Harim tuh harus banget kalian masukin Yang Harim Nanahara Chifuyu lagi Xiaolin Soyeon Terus ada Kalau gak salah Frederic Bentar deh Gue lupa Ada tier list-nya sih guys Gue hafalnya yang Yang atas-atas banget sih ya Karena yang bawa-bawa Agak lupa gue guys Oke ya Kita lihat untuk Server global ya Karena ini bukan server saya guys Ini server global Jadi yang bagus tuh ada Nanahara Chifuyu Yang Harim Yang tadi gue bilang Gayan Gayan Rosaria Chifuyu juga bagus Xiaolin bagus Oke ya Karin Wong Gak terlalu bagus ya B aja Karin Wong Yang tadi ya Ini Stronghold Kang Chifuyu Oke ya Avalin Keller Kalau gak salah Bagus sih guys Tau gue Coba ya Kita lihat Oke Administration Revelman Juga bagus ya Disini Ada Administration Revelman Ada ya Itu gue Naikin ya Terus Ada Lagi Bentar Nah 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 Nanahara Chifuyu Juga oke sih Dia healer Tapi masih bagusan Yang Harim ya Jadi kalian bisa Lihat ya Line up gue Disini Bagaimana Nah Disini gue Naikin Si Nanahara Chifuyu Dulu Terus Gayan Xiaolin Administration Revelman Rosaria Leverage Dan Kita belum Dapet lagi Yang bagus ya Mari Antono Nggak terlalu bagus lumi juga nggak terlalu bagus guys jadi kalian bisa lihat ya yang bagus mana dan kalian bisa spend kemana ya disini sayang banget ya kemarin gua nggak main server global dan gak main server global karena belum release ya guys kalau nggak salah kemarin gua main yang terperseasi nah disini kayak biasa ya kalian di bagian world map atau sebelumnya mungkin kalian udah pernah main ya disini gua nggak bisa ngeliasi lebih jauh ya karena gua baru main satu hari ini hari day kedua gue dan gua kapalnya masih baru satu ya beda banget sama dulu-dulu kapal gua udah tiga udah udah SSR dan sini kita masih start baru ya fresh banget dan gantlet-nya juga udah udah ratusan ribu ya ada collection partner ini ada kayaknya ada betopas juga sih guys ini ada betopas juga kita komplitin aja dulu ini ada mission ya kita ambil sebisa kita ya hadiahnya Oke deliver high pressure coba ya Oh kita disuruh asli ya kita ambil lagi hadiahnya sih guys oke nice nanti sini kita ada banyak buat ya ini ada banyak banget suruh kita bisa naruh auto ya kita bisa naruh auto tapi kita enggak kurang bagus ya kita karakternya kita balik paham dulu gua agak-agak bingung sih soal UI sama fungsinya ya karena sudah lama kita tidak disini ya tidak play-play ini coba kita lihat mission-nya kita pari mission aja dulu sih guys dia performan gantet rangka kayaknya kita masih belum ya karena power kita masih kecil sih guys chifman Oke kita ambil chifman dulu lihat 70 chifman ya kita disuruh punya tiga kapal ya tiga kapal di atas A5 kita bangun kapal kita bisa bangun kapal kawan-kawan Oke kita bisa bangun ya bangun yang normal tapi ya nggak bisa bangun yang terlalu bagus baru dulu bisa sih guys bahan-bahannya ini ya nggak ada shop 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 ada di shop semua ya soalnya kalau mau di server global biasanya pelit sih guys coba ya kita lihat di shop PO ini di bagian dive ya kita harus nge-dive dulu mau nggak mau kita harus beli kapal yang jelek ya guys beli bikin yang kita bikin bikin kapal yang jelek dulu kita bikin kita azad grip kita udah punya apakah kita konstruk lagi ya si razan grip kita konstruk lagi aja ya guys oke dia udah kita konstruk kita ke bagaimana ya hanggar kak kita ke management ya ini kita punya dua si razan dan gripnya bisa kita evolusi kita upgrade ya oke kita upgrade ke level 5 dan satu lagi bisa kita upgrade ke level 5 ya karena ini kapal yang nggak terlalu bagus ya rarity nya normal kalian bisa dilihat disini nggak perlu kita bagus-bagusin banget kapalnya kita kerjain kuasnya ada aja dulu sih disini kita yang paling penting ngerjain kuas dulu sih guys oke ini kelar oke ini kelar 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 agak lama ya guys kita save save ini rekrut unit voice oke ya disini oke kita bisa kayak kita bisa rekrut 10 kali oke disini kita bakal ngecer si yang harim ya karena gue belum punya si yang harim nah disini ada caranya guys buat kalian gaca misalkan kalian nah ini dapet putih nih nah tuh jadi ungu ya kalian harus nge spam kayak gini sih guys jadi dari putih jadi ungu nih ya kalau kita buka harusnya bisa emas sih guys oke emas ya jadi kayak gitu ya caranya gue baru nemuin caranya kemarin kemarin banget kayak gue gabut banget ya gue naik turunin nge scroll gitu ya di layar terus dari putih bisa jadi emas kayak gitu ya guys itu ada caranya jadi kalian kalau misalkan kalau misalkan kalian dapet putih usain kalian dinek turunin kayak gitu tadi ya oke oh mantep guys kita langsung dapet yang harim gokil gokil ah gila kita langsung dapet yang harim ya wow wadidaw kayaknya ada auto dapet SSR ini apa nih oke ya ini sekali tuker bisa dapet berapa ya coba kita purchase 1 kita ke bagian inventory kita mana ya storage lah coba ya kita lihat bisa dituker kah coba kita tuker satu ya guys oh dapet 10 langsung guys coba kita buka ya ini buat apa nih T1 gue gak tau ya dari T1 bisa dinaikin ke T4 atau T5 itu gue masih belum tau juga oke ini dapet SR mendapat SR ya oke ini kita buka aja yang bisa kita buka kita buka guys ini bonusnya apa nih coba kita syaratnya oh nambah 20% ya tapi gak tau sampai kapan ini apa nih strip komponen oh nggak bisa guys cuma bisa pilih satu ya 30 APT course oke oke yang kita pakai dulu ya special appraisal prime training oke coba ya bisa kita naikin kah levelnya dan kita cuma 200 ribu ya guys disini kita harus cari gold dulu oke ya nah kalian lihat-lihat dulu ya satu-satunya karena gue juga hmm udah lama ya dia agak sedikit bingung coba ya kita lawan yang 160 apakah kita kuat kalau sampai kuat oke sih oke forming squadnya kita di select all kita auto form aja oke kita deploy langsung guys apakah kita kuat buat ngawan level 60 ya dengan kondisi karakter kita yang masih baru banget ya disini gak biasa gue pakai auto jadi kemungkinan dinurunin yang levelnya yang paling tinggi dulu guys oke ini kita sudah dipukul mundur karakternya dari sekarat ya oke kayaknya kita gak kuat sih guys 80 oke ya kita gak kuat kita gak kuat kita langsung kalah guys kita bakal farming di level 40 aja ya untuk untuk gold ya kita gak kuat guys masih gak kuat nah jadi ini fungsinya ada masing-masing ada yang buat gold ini buat xp sama training data ini buat skill ya skill ini buat gear ini buat kapal kalau gak salah sih setau gue kapal atau gear gitu ya ini talent ini talent talent buat ini ya buat karakter yang kalian mau nanti kalau gak salah ngumpulin berapa gitu terus nanti kalian bisa dapat ya karakternya coba ya kita prepare to operate apakah kita bisa di skip gak ya ini for new squad skip battle nah kalian bisa nge skip kayak gini ya yang gua suka dari ini game tuh kalian bisa nge skip langsung nih guys coba ya kita skip 20 sekarang marker guys tungguin ya guys oke kita dapat 1.133.000 ya oke dan kita naik level 18 wow oke disini kita harusnya dapat ya dapat 2.000 lagi dapat 4.000 ya kita naik 2 level disini setiap kali naik 1 level kalian dapat 2.000 ethereum ya gua malah bilang ethereum ya nah jadi kita sudah balik lagi duitnya oke ini profit coba ya buat exp dapet dari mana ya oke apresel training data ini lah ke 40 ya kita mau yang umur sih guys yang umur ada gak di bawah sini wah disini guys level 70 ya coba ya kita yang ini nembus gak ya sekarang langsung kita deploy aja ya kita lawan harusnya kuat sih guys soalnya kita udah ada karakter level 70 nya udah satu orang ya harusnya ngawal level kecil gini kuat sih kita oke ini gak bisa lebih dari kali 2 ya ini gak bisa lebih dari kali 2 ya kecepatannya oke ini mungkin agak sedikit patah patah karena animasi skill nya terlalu bagus ya menurut gue terlalu heboh heboh ya heboh banget guys gokil oke nah ini kita tinggal masukin yang harim udah ada healer bareng sama nanats siapa sih nanatsu chinatsu ya chinatsu ya pokoknya gitu sih guys healernya selain si yang harim ya ada si nanatsu nanatsu itu jadi kita bawa 2 healer sih nanti atau gak kita di spot lain kita bawa yang harim yang satu lagi kita bawa si si inilah ya pokoknya oke guys disini kita cuma dapat bintang 2 ya parah nah kalau bintang 2 gue mau lihat apakah kita bisa di skip battle dengan kondisi bintang 2 ya oke gak bisa ya kalau kalian cuma dapat 2 medal kalian gak bisa pakai skip battle ya oke jadi sampai disini dulu guys buat kalian yang mau download dan mau ngejar eventnya untuk 160 kali gacha itu kalian langsung download aja ya karena eventnya tinggal 23 hari lagi dan lumayan ya kalian kalau misalkan dapat dupe kalian tuh bisa dinaikin bintangnya ke bintang 5 bintang 6 dan seterusnya sampai disini dulu guys buat kalian yang mau join discord gue nanya-nanya atau mau kabar silahkan ya join di discord gue atau gak di kolom komentar di bawah sini sekali lagi thank you banget yang udah nonton jangan lupa like share dan subscribe terima kasih kesen behind me nah nah